Kalau di video sebelumnya gue sudah ngebahas tentang si RSV SP300 Kali ini, ini helm yang sering banget dihujat sama netizen Kagak tau siapa yang ngomporin kalau suruh ilangin logo, ilangin logo, ilangin logo Apalagi kalau bukan henake GP Artex Street Iya ya, panjang juga ya nyebutnya Ya si street ini lah ya, bahasanya gitu aja Jadi beberapa dari kalian mungkin ngerasa street ini tuh udah bisa jadi opsional Bahkan kalian ngerasa, wah ternyata lama-lama kalau dilihat street ini ganteng juga ya Karena juga kan beberapa kali temen-temen influencer kita tuh sekarang juga pakai NHK gitu kan Dari yang mungkin kenalan gue sama Radit ada si ISM Rider Terus ada si siapa? Siapa? Kang Envy Terus ya banyak lah beberapa dari motovlog yang mungkin kalian sudah kenal di luar sana Banyak yang akhirnya sekarang memakai NHK GP Artex Street Cuman mungkin dari kalian ngerasa Apa sih istimewanya dari si NHK GP Artex Street ini? Yang paling bikin istimewa adalah Apalagi kalau bukan bentuk Nah buat yang dari kemarin Lu lupa ngasih tau bang Di unboxing lu Ini sampel Lu lupa ngasih tau kalau ini sampel Banyak temen-temen langsung ngecek marketplace Gak ada barangnya Jadi buat kalian yang bertanya-tanya Kok ini gak ada? Ya karena emang sampel Jadi memang sengaja Dari pihak NHK itu Mengirimkan beberapa sampel Buat kita kontenin Bahasanya cek-cek ombak lah ya Terimakasih NHK Karena sudah mensupport kita untuk ada konten terus Kalau yang lain Nunggu barangnya dateng dulu Kalau NHK kagak Nih kontenin dulu Kalau misalkan rame Oke kalian tinggal jualan Enak ambil barangnya Jadi gitu Enak jadinya kita Konten jalan penjualan jalan Tapi buat kalian yang nanya Sekali lagi gue bilang ini belum ada Dan mungkin coming soon Karena ini baru sampel Kalau kita lihat secara bentuk secara visual Siapa yang tidak suka dengan bentuk helm seperti ini Ya ini bener-bener diadopsi secara tidak langsung Itu dari seri yang race nya mereka Dimana GPR Tech yang fashion race itu Mungkin bisa kalian dapetin itu ketika kalian harus open PO Beda dengan si GPR Tech yang street ini Kalian ini bisa cari mungkin dari di stoknya jagoan helm sendiri Atau mungkin dari beberapa rekan-rekan kita yang jualan helm juga Mungkin mereka ada stok untuk si NHK GPR Tech street ini Cuma memang untuk ketersediaan warna apa aja Mungkin yang jadi kendala buat temen-temen adalah Itu ya Jadi dimana dirumah udah tau mau beli helm GPR Tech warna apa Motif apa tapi kebetulan gak ada Jadi yaudah ditunggu saja Terus helmnya sudah flat visor Ventilasinya bejibu naujubila untuk si helm ini Ya di bagian mulut, di bagian jidat, di bagian atas Ini tinggal di slide dan solid semua Bahkan ada suaranya solid banget Terus apa lagi Yang bikin enak dari helm ini adalah Harga 1, Berapa bang sekarang berarti 1,4 something sampai 1,6 Ya kurang lebih Buat yang polos atau warna solid seperti ini Harga 1,1 kalian udah dikasih kaca Like smoke Yang dimana kalo kalian beli secara terpisah Harga visor nya itu bisa sekitar 400 ribuan Mungkin Ya nanti kalo misalkan salah bakal ditulis harga aslinya Ya ini kan gue karena Kita bukan di bagian divisi penjualan ya bang ya Jadi kadang suka gak apal harga Jadi ya nanti Tergantung editor aja kalo misalkan harga bener Nanti bakal ditulis gitu ya Tapi seinget gue tuh sekitar 300-400 Untuk warna Smoke Jadi mau like smoke, mau dark smoke itu aja sekitar segitu Jadi Mungkin kalo tanpa visor di dalemnya Mungkin bisa lebih murah dari itu ya Tapi Dipikir NHK ngapain gitu ya kan Udah harga 1,6 ya udah aja kita kasih like smoke Kalo yang lain-lain kan mereka gak dikasih like smoke Untuk harga 1,6 jutaan Yang motif pembalap Yang dulu juga sempet gue pake dan rame Itu adalah motif dari Mi Health Florov Selain dapet dari like smoke Kalian juga dapet Pembersih kit dari NHK Yang di dalemnya itu ada buat anti fog Ada buat kaca Ada buat foam Kalian dapet microfiber yang lembut Yang halus Jadi mungkin sekitar Kurang lebih 500-600 ribu Itu kalian hemat gitu loh Untuk beli NHK GPR Tech Yang warna atau motif pembalap Makanya mungkin bagi sebagian orang Harga 1,6 dengan bonus yang didapetin Yang dikasih sama NHK itu Menjadi nilai daya tarik sendiri ya Nilai jual sendiri buat NHK GPR Tech Street ini Terus yang ketiga adalah fitur yang melimpah sekali untuk CNHK GPR Tech Street ini Bisa dilihat bahwa di bagian inner bawahnya Dia sudah diberikan emergency quick release Sudah dikasih chin guard Terus tali pengunci menggunakan double dering pastinya Ya kan Di dalamnya juga sudah terdapat slot intercom Helm ini pun juga sudah support untuk pengguna kacamata Dan yang pasti helm ini sudah terdapat visor lock di bagian kiri Terus gak cuma flat visor yang dikasih NHK juga memberikan push pin untuk kalian pasang anti fog Mau dari pin lock ataupun dari brand-brand lain Kalian bisa pasang yang pasti ukurannya sesuai dengan kaca Si NHK GPR Tech Street ini Cuman memang untuk si NHK GPR Tech Street ini Ada beberapa poin yang harus kalian concern Pertama, helm ini diperuntukkan bagi orang yang postur tubuhnya lumayan gemuk Termasuk gue Makanya kayak si SP300 di video sebelumnya Itu kan gue yang nyampein Karena memang cocok untuk orang gemuk gitu loh Terus gimana bang buat orang yang agak kurus atau yang bisa dibilang kurus Kalau memang kalian tidak masalah dengan bentuk shell yang begitu besar seperti ini Kalian mungkin bisa ambil ukuran yang memang ukuran kalian Kebetulan untuk NHK GPR Tech Street ini Helm nya true fit Jadi kalian gak perlu up size, gak perlu down size Kalian pakai ukuran sebelumnya yang kalian sudah pakai Yang pasti udah diukur lingkar kepala kalian berapa Mungkin masalah batok sih concernnya buat si NHK GPR Tech Street ini ya Karena memang ukurannya Misalnya kalian lihat Triple XL Gue nemuin triple XL itu cuma di LX2 Ya di LX2 ya Sisanya double XL itu paling kayak T RSV Terus NJS mungkin Terus JPX Ya double XL paling banyak mungkin ya Tapi si NHK GPR Tech ini sampai triple XL Artinya helm ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang badannya lumayan gemuk Karena kan beberapa kali Tapi gue juga sempet nyeles kan dulu Seberapa kali tuh gue ngerasa Atau customer tuh ngerasa Kok susah ya buat nyari helm yang Badannya pas buat saya gitu loh Dimana mungkin badannya bisa dikatakan diatas rata-rata Berat badan orang Indonesia gitu kan Makanya Mungkin kalau NHK Mereka mengambil segmen di kelas yang sel kecil Pemainnya sudah terlalu banyak gitu kan Kalau misalkan main di segmen yang badan gemuk Ya lumayan ada juga Karena kan gak semua orang di kita kan badannya kurus Gak semua orang di badan kita gemuk gitu loh Mungkin NHK emang GPR Tech ini khususnya Konsennya ke orang-orang yang badannya lumayan agak gemuk gitu loh Yang bikin enak lagi dari helm ini Tak lain tak bukan Fitting busanya yang luar biasa Macos Jujur gue belum pernah menemukan helm lokalan yang fittingnya Mirip seperti NHK GPR Tech Street ini Dari lembutnya Dari fittingnya Tingkat ketekanan ke pipi Terus relaxnya Ademnya Terus tingkat penyerapan keringat Terus tingkat kebisingan Helm ini belum ada lawan Bahkan di kompetitor sebelahnya aja Bisa dibilang di pabrikan saudara ya Mereka saudara kan ya Sama pabrikan world class helmet kan ya Pabrikan saudaranya sendiri pun Itu karakternya gue belum menemukan Seenak GPR Tech Street ini Dari selain fitting Finishing dari si NHK GPR Tech ini juga luar biasa Mantap Cuman gue sangat disayangkan Kenapa R1 Elite kok Kayaknya Seperti bukan NHK pada umumnya gitu ya bang ya Waktu yang di R1 Elite itu Kenapa gitu Why Bahkan kita pas bandingin R1 Elite Black Dock sama R1 Max Black Dock aja Masih keliatan mewah si R1 Max nya gitu loh dibanding R1 Elite Cuman buat di NHK GPR Tech ini menurut gue gak ada yang fail sih Salah satu yang bagus yang ini Ini tadi apa dim grey ya Ini warnanya ya dim grey Terus Yang bagus lagi tuh putih Terus Michael Florov Apa lagi bang GPR Tech yang lu inget yang warnomotifnya bagus Karel Abraham ya Emang ada yang di street gak ada kan Yang di race kan Apalagi yang gold tuh Mantap Jadi kapan kita punya yang versi race Ya paling itu aja sih Concernnya buat NHK GPR Tech Street ini Balik lagi ini memang diperuntukkan untuk temen-temen yang postur badannya gemuk ya Bukan yang Bukan yang Tidak pantas dipake orang kurus gitu Tapi Akan feel lebih enaknya tuh dipake kalo emang temen-temen punya postur yang badannya Mungkin sekitar 75 kilo keatas Mungkin sekitar 75 kiloan Ini sangatlah cocok gitu Dan Jangan dipake buat race Gue mau ngomong gitu aja gue mikir ya Jangan dipake buat race Tapi kalo kalian mau pake buat race silahkan Ya kan Kalo Terjadi apa-apa ya Resiko ditanggung pemenang Oke Paling segitu aja sih Buat video kali ini Sama Iya beratnya doang sih Buat si NHK GPR Tech Street ini Karena memang bahannya tuh kokoh banget nih Kalo misalkan Kalian bisa liat Hmm 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 Buset dah Ini tebul amat Jadi udah tau kan ya Nih ya dengerin nih Buset dah bukan yang kopong Ini bener-bener pandet ini helmnya Jadi ya Udah Itu aja dulu untuk NHK GPR Tech Street ini Mungkin nanti bakal ada video lainnya dari Bang Radit Ngebahas helm-helm yang lain Dari gue Bang Semi Gitu aja See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax